Pemirsa terdakwa Novita Harwin menjalani sidang perdana, berkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Cepung Parat, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Novita Harwin didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa Novita Harwin, Direktur PT Multikarya Interplan Konsultan, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjung Cepung Parat di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi, Senin 7 November 2022. Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Yantri Roni, dengan hakim anggota Hakim Yovistian dan Hakim Bernard, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Dalam dakwaan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Untuk diketahui, proyek pengadaan air bersih tersebut dilakukan pada 2014 silam di Dinas Pekerjaan Umum Tanja Barat. Uang negara untuk proyek tersebut sejumlah Rp39,5 miliar lebih. Pekerjaan proyek dikerjakan oleh PT Multikarya Interplan Consultant, namun pekerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak pekerjaan dan hasil dari pengerjaan tidak dapat dioperasikan. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10 miliar sesuai audit BPKP perwakilan Provinsi Jambi.